Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pengadaan sapi bunting di Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Namun di balik penetapan tersebut, kuasa hukum tersangka menyebut naiknya status kliennya DM dan FH sebagai tersangka serta dilakukan penahanan terlalu dipaksakan oleh pihak kejati Sumatera Barat. Ia menilai ada sejumlah prosedur hukum yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Yakni kasus ini merupakan proyek tahun 2021, sementara BPK pada tahun 2022 telah mengeluarkan hasil audit atas anggaran tersebut dan tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Bahkan BPKP di tahun 2022 juga telah menyatakan tidak mungkin melakukan audit karena pada tahun yang sama telah dilakukan audit juga oleh BPK. Kuasa hukum tersangka Suha Rizal menambahkan di tahun itu juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan audit dan hasilnya juga nihil. Namun audit oleh internal Kejaksaan menyatakan ada kerugian negara. Suha Rizal menyebut dari sisi kepastian hukum. Hal ini menjadi persoalan ketika jaksa sebagai penyidik, sebagai penuntut, juga sebagai lembaga yang menghitung kerugian negara. Padahal menurut konstitusi, Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Keuangan Negara yang boleh mengungkap keuangan negara adalah BPK. Untuk itu pihaknya akan melakukan pra-peradilan untuk menggugurkan status tersangka terhadap kliennya. BPK itu di tahun 2022 sudah mengeluarkan hasil audit atas anggaran ini dan itu tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Nah bahkan BPKP di tahun 2022 juga sudah menyatakan dia tidak akan mungkin BPKP ini melakukan audit karena di tahun itu sudah diaudit juga oleh BPK. Nah bahkan di tahun itu juga kejaksaan tinggi di Sumatera Barat meminta inspektoran provinsi untuk melakukan audit. Dan hasilnya juga nihil. Dan bahkan kemudian seperti kehilangan akal begitu kejaksaan tinggi, lalu mereka pakai cara yang terakhir. Cara terakhir itulah diaudit oleh internal kejaksaan. Nah dari sisi kepastian hukum ini memang menjadi sebuah persoalan. Ketika jaksa itu sebagai penyidik, dia sebagai penuntut, dia juga yang kemudian sebagai lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara. Nah padahal konstitusi kita dan undang-undang BPK, undang-undang pemberdayaan negara, undang-undang keuangan negara yang boleh mendeklar kerugian keuangan negara itu adalah BPK. Nah bagi kami ini adalah satu soalan yang akan kami persoalkan di peradilan nantinya.